hai 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 welcome back to my channel jutaikasio bagaimana cara melepaskan lem korea yang kena tangan kita ya banyak yang enggak tahu ya bagaimana caranya melepaskan lem korea kalau kena tangan apalagi tangan kita sampai nempel seperti ini Oke kita tes ya kita coba nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara melepaskannya nah ini takutnya kalian enggak percaya ya ini ini adalah lem korea asli nah ini belum dibuka sekarang saya buka saya gunting nah coba saya tempelkan di tangan atau di jari saya sedikit aja ya Nah lihat tuh ada basah ya kita tempel Oh kurang 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 Hai nah ini agak banyak ya tunggu kering Hai tunggu kering lalu tempelkan jari yang satunya nah ini udah rapet ya ini dijamin ini ini susah Hai waktunya lama bisa sampai 1 jaman lah atau 30 menit paling cepat kalau kita berusaha bener-bener ya tuh ini susah kalau dipaksakan ini bisa kulit kita terkelupas bedarah ya sakit nih nah bagaimana cara gampangnya atau cara cepat untuk membuka atau melepaskan lem korea yang menempel di kulit kita caranya gampang karena lem itu tadinya bersifat cair ya terus kering nah jadi nempel ke kulit kita nah bagaimana caranya kita cairkan lagi lem tersebut bagaimana caranya kita cari yang panas atau yang hangat di sini ini saya pakai hairdryer ya Nah ini hairdryer nih langsung aja ya hairdryer kitab Hai arahkan ke kulit yang kena lem ini ya Hai ke mulai ini hanya jangan terlalu panas ya ini terlalu panas jadi kulit saya kepanasan juga ya jadi yang 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 sedang aja ya Hai yang sedang aja ya Hai jangan terlalu panas yang nangas ya terus aja sampai terkelupas ya ini ujungnya sudah terkelupas Hai ini ini Jadi ingat ya Tangannya Jari-jarinya sambil direnggangkan juga Jadi lemnya kita cairkan Pakai pemanas ini Hair dryer Tangannya juga kita ikut renggangkan Jadi dibantu dengan Jari-jarinya direnggangkan ya Jangan nempel terus Jadi kita renggangkan Biar kebantu Biar cepat lepas Oke mulai lagi Kalau udah gini Ini udah sedikit lagi ya Ini udah sedikit lagi Jangan dipaksakan Kita harus sabar ya Harus sabar Sampai lemnya benar-benar terkelupas Jangan dipaksa dicabut Nantinya bisa berdarah kulit kita Oke kita mulai lagi Nah harus berhenti-berhenti ya Karena kalau gak berhenti-berhenti Kulit kita juga ini kepanasan Kena hair dryer Ini panas kulit kita ya Kita Manasin lemnya Tapi kulit kita juga Ikut kepanasan Jadi bisa berhenti-berhenti Jangan terus-terusan Oke kita mulai lagi Alhamdulillah Lemnya bisa terbuka Hanya hitungan Menit ya Mungkin sekitar 1 menit nih Jadi gak terlalu lama ya Kalau didiamkan tanpa di Usahakan apapun Pasti lem ini Kebukanya atau Kulit kita apa Jari kita bisa lepas itu Mungkin sekitar 1 jam Atau paling cepat 30 menit Tapi kalau dibantu dengan Pemanas Hair dryer 1 menit pun Langsung terlepas Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Comment Like Share video ini Dan Jangan lupa Channelnya di subscribe Oke Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Bye bye Terima kasih